Assalamualaikum Buya, saya Ardian dari Madura, saya mau tanya Buya, gimana hukumnya seorang ayah suka memanfaatkan jerih payah anaknya, tetapi anak tersebut tidak ikhlas? Mohon jawabannya Buya. Seorang ayah memanfaatkan jerih payah anaknya, apa maksudnya? Jika maksudnya, seorang ayah menggunakan sesuatu yang dimiliki anaknya, ketahilah wahai anak, sebelum orang tua kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, kita telah banyak memanfaatkan milik orang tua kita. Maka, nasihat untuk semua anak, untuk orang tua muna bersatukan, jangan ragu memberi apapun kepada orang tua. Jangan merasa kehilangan kalau itu untuk orang tua, sebab jasa orang tua tidak akan bisa dibalas. Kalau kita jadikan hidup kita semua untuk orang tua kita tidak akan cukup, sehingga kita punya kewajiban berbakti dengan serius kepada orang tua. Dan jangan sampai ada rasa di hatimu merasa sedih di saat orang tua menginginkan sesuatu darimu. Dan semoga ini yang bertanya, ini hanya sekedar bertanya, tapi setelah itu akan menjadi anak yang sangat berbakti. Kalau memang orang tua bisa memanfaatkan hartamu, keberadaanmu, Alhamdulillah kau bermanfaat untuk orang tuamu. Seharusnya begitu. Alhamdulillah jerih payah anda, ternyata digunakan untuk orang tua anda. Ya Alhamdulillah, artinya orang tua saya bisa saya tolong dong. Saya punya harta, orang tua anda menggunakan harta anda, Alhamdulillah saya bisa menolong ayah saya. Jangan sampai ada rasa tidak senang dengan orang tua. Hanya mungkin bermasalahnya ada orang tua yang tidak tahu diri. Misalnya, kerjaannya ngutang, Naudzubillah mabuk, Ambil duit anaknya, Dan sebagainya. Kayak begini gimana kasusnya? Tetap kita tidak boleh musuhi orang tua. Hanya pandai-pandailah menyimpan uangnya. Jangan sampai ketahuan. Gitu saja. Tidak boleh berperang, tidak boleh marah-marah, Tidak, sembunyikan saja. Kalau di rumah bakal hilang, taruh saja di. Di tempat penyimpanan yang syar'i, yang aman. Begitu. Jadi, dengan orang tua tidak boleh berselisih. Tidak ada bermusuhan, tidak ada melawan. Tidak boleh. Apalagi perasaan tidak nyaman di saat orang tua menghendaki sesuatu dari kita. Lalu kita sampai mengatakan, Wah, memanfaatkan dan sebagainya. Jangan sampai, saudaraku. Jangan sampai kalimat itu muncul dari hati anda. Semoga itu hanya sekitar pertanyaan saja. Sebab orang tua, perjuangan orang tua tidak bisa kita balas. Orang tua, perjuangan. Ketentuan dari Allah, beribadah kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah, berbakti pada orang tua. Dan termasuk nasib buruk seorang anak, dan nasib baik seorang anak adalah bisa dilihat di sini urusan dengan orang tua. Nasib baik seorang anak adalah jika ternyata dimudahkan hatinya untuk berbakti pada orang tua. Dan lapang dengan orang tua. Bahkan sampai, dikatakan bahwasannya, biarpun orang itu kafir. Kalau dia baik dengan orang tuanya dengan benar, maka Allah akan balas. Tapi hanya di dunia. Di akhirat tidak. Akan makmur hidupnya di dunia lestari, berjaya, sukses. Tapi hanya di dunia. Di akhirat tidak bisa, karena dia punya iman. Dan itu kadang namanya nasib baik. Biarpun orang tuanya memukul. Sampai ada dikisahkan. Satu ketika ada seorang perempuan, sukses. Di umur 21 tahun sudah sukses. Akhirnya tangan sebelahnya kan sakit. Tangannya setelah ditiwawancarai, bagaimana kisahnya rupanya? Tangan ini adalah dulu dipukul oleh ibunya. Karena ibunya kasar sekali kalau dengan dia. Dikit-dikit marah pukul-pukul sampai cacat tangannya gara-gara dipukul ibundanya. Tapi nasib baik bagi perempuan ini adalah tidak pernah membalas orang tuanya. Tidak pernah marah. Bahkan semakin sayang. Apalagi saat ibunya sudah mulai harus pakai kursi roda. Sementara ini anak perempuan sukses. Kesuksesnya untuk muliakan ibundanya. Dia tidak beriman padahal. Tapi Allah beri kesuksesan di dunia. Jadi kadang nasib si cara kerinduan berbakti juga karunia dari Allah. Biarpun ibunya jahat, bapaknya jahat, namanya anak nasib baik ini. Dia itu mudah lapang hati maaf. Tapi na'udzubillah ini nasib buruk. Ibunya baik, bapaknya baik. Marah-marah. Biarpun dia belajar dengan wali kutub tetap saja dia adalah anak durhaka. Tidak bisa. Makanya kita selalu ingatkan orang tua, orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Makanya kalau ternyata ada dirimu sering marah-marah dengan orang tua, nasib buruk. Dan itulah gambar masa depanmu nanti. Bisa dibaca saat ini. Tapi ada orang, Masya Allah. Orang tuanya jahat tetap saja. Lapang itu nasib. Dengan orang tua, lapang itu nasib baik. Bisa dibaca masa depanmu di sini. Maka kepada penanya, ayo baik-baik dengan orang tua. Insya Allah yang bertanya itu adalah mungkin karena memang orang tuanya sudah berlebihan. Maka apapun bentuknya orang tuamu adalah orang tuamu. Tetap ada tata hatimu, hati anda. Dan kami yakin. Berani bertanya karena anda ingin selamat. Maka setelah hari ini, anda akan menjadi orang yang selamat insya Allah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.